Nah, orang itu kalau mau maju itu harus punya partai. Demokrasi itu adalah penguatan partai politik. Orang-orang partai ini kadang-kadang kerja tanpa mikirkan popularitas. Tapi di luar sana ada orang-orang seperti Anies, gak ngurus partai, kerjaannya itu membangun popularitas. Politik identitas memang nyata, tapi lebih nyata lagi politik pencitraan. Ditulis oleh Ruskandi Angga Wiria dari siwar.com. Kalimat yang sohor beda dengan yang kerja, dilutarkan Fahri Hamzah ketika dia merasa ada petualang jabatan, yang tidak mengurus partai, kerja pun tidak tapi ingin dapat kursi secara instan. Rumit memang jika calon pemimpin hanya bermodal dikenal, namun lebih miris lagi jika pemilih terperdaya oleh pencitraan. Jadi seolah-olah hanya meraih penghargaan, tanpa mengerti bagaimana penghargaan itu diperoleh. Ada masalah ego di kepala Anies, seakan-akan dia akan disabotase oleh pemerintah pusat. Kalimat ini terasa menarik karena dibalik pencitraannya Anies seperti selalu berpikir agar dirinya saja yang menjadi titik sentral, dalam momen apapun. Tidak heran atas nama pencitraan itu, dia hanya bersemangat memoles wilayah yang diakini banyak disinggahi pengunjung Jakarta. Pegiat media sosial Abu Janda kembali memberikan peringatan keras kepada masyarakat untuk tidak percaya dengan pencitraan dari Anies Baswedan. Hal ini menyusul adanya kabar bahwa mantan menteri pendidikan tersebut telah berjasa untuk umat Hindu selama dirinya menjabat di DKI Jakarta. Beberapa hari ini ada satu berita yang viral di media sosial. Judulnya Selama 10 Tahun Cuma Gubernur DKI Anies yang peduli sama umat Hindu. Berita ini diviralkan bezir politik Anies Baswedan untuk mengimbangi berita Mbok Nilu Celantik yang mundur dari Partai Nasdem karena Nasdem mengusung Anies sebagai capres. BBR Abu Janda di dalam video itu. Pemilik kewarasan harus ekstra hati-hati karena pada Pilpres tahun 2024 sudah terendus upaya pengkultusan oleh Partai Pengusung Capres. Dengan cara yang berbau hiperbola San Capres sedif kreming seakan-akan hanya dia yang berjasa ini hanya dia yang telah melakukan terobosan ini blablabla. Dan lagi mumpung yang dipakainya atau senama belum ada jadwal kampanye maka praktik bergaya kampanye pun disiasati dengan tajuk safari politik. Lalu adakah perbedaannya dengan kampanye? Tidak satupun pembeda bahkan kita yakini hal yang sama akan mereka lakukan ketika KPU sudah menjatuhalkannya. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana Anies Baswedan kembali terlihat bersama dengan HB Perizik. Hal ini dicurigai sejumlah pihak sebagai tanda akan kemunculan kembali dari strategi politik identitas di Pilpres 2024. Rocky menapi gelagat itu dengan menyatakan bukan hanya cucu nabi itu saja yang ditemui oleh mantan menteri pendidikan itu. Kalkulasi Anies kan bukan dia menemui politik partisan. Dia menganggap HB Perizik itu tokoh kebetulan tokoh Islam ada juga tokoh non-muslim yang ditemui Anies. Tuturnya dilansir dari Rocky Gerung Official Senin 10 Oktober 2022. Dampaknya mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah kesal dengan gelar yang disematkan padanya tersebut. Salah satunya Anies menilai persepsi tersebut muncul ketika ia bertarung di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Faktanya Anies menikmati buah praktek politik identitas tadi termasuk membuat pertandingan, termasuk membuat perbandingan penjajah dan pribumi pada pidato pertama sebagai gubernur. Mau bantah? Bagaimana menurut Anda? ...ATR atau BPN terkait pembebasan lahan untuk normalisasi kali. Sebelumnya, Heru menguntapkan sejumlah rencana dalam mengatasi banjir yang kerap melanda ibu kota. Dia juga berjanji akan melakukan beragam program dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengatasi banjir Jakarta. Akhirnya, Jakarta bahagia kembali di Emongi Pemimpin digulis oleh Ruskan di Anggawiria dari SeaWorld.com Taman Air adalah murni gagasan Aniesi Fenomenal. Narasi ini bisa kita saksikan di tayangan video yang diakini tersaji abadi. Seandainya Sang Fenomenal kelak terpilih menjadi presiden, maka gagasan lainnya selain menduduki kursi balai kota Jakarta tentu boleh dibuka setiap saat. Lumayan, sebagai memori dan mengenang bagaimana dirinya menapaki tangga dari seorang relawan Jokowi bermita Morfosa menjadi gubernur untuk pijakan ke tangga istana. Tidak dilupakan pula ketika dihadapan media Sang Fenomenal beradu argumen tentang penanganan banjir dengan seorang ahli infrastruktur sekaligus Menteri BOPM. Serasa ilmunya sejajar dengan praktisi sipil, dia pun menguraikan pendapatnya yang tidak menginjak tanah, alias mengangkasa. Saking sophisticated pendapatnya, media pun terpana melihat dia menjelaskan. Media pun terpana melihat dia menjelaskan bahwa selama air dibiarkan mengalir dari selatan ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan. Maka apapun yang dikerjakan di kawasan pesisir termasuk Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya. Pakar Teknik Sumber Daya Air UGM Prof. Budi Santoso Wigno Soekarto menyarankan antisipasi banjir perlu dikelola secara terpadu. Kenapa antisipasi banjir harus dikelola secara terpadu? Karena ada konflik nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik di dalamnya. Jelas Budi dalam konferensi pers mengenai banjir Jakarta di kantor Humas UGM Senin 6 Januari 2020. Memperhatikan aspek hidrologis dari hulu sungai merujuk hilir merupakan kunci dari antisipasi banjir. Budi mencontohkan banjir di Jakarta yang terjadi beberapa waktu lalu lebih dikarenakan curah hujan yang tinggi. Namun karena pengelolaan sumber daya air terutama sistem drainase kurang baik sehingga airnya tidak bisa dialirkan secara maksimal. Di sini kita menganalisis drainase yang kurang terawat menyebabkan air tidak mengalir maksimal. Apalagi jika dialirkannya bukan melalui drainase melainkan langsung secara vertikal ke perut bumi. Ada perbedaan mencolok antara visi sang fenomenal dengan pemerintah pusat jika Abbas ingin air mengedap selama mungkin karena menurutnya dengan meresapnya air secara alami naturalisasi ciliwung berjalan sesuai rencana. Sementara itu pembangunan sodetan menuju BKT oleh BWPR merujukan visi sebaliknya yang dimengalirkan air secepat mungkin agar tidak ada lagi kenangan. Di sinilah kita menyaksikan yang timpang karena bagaimana mungkin melihat masyarakat yang bahagia jika lingkungannya menggenat semata-mata memenuhi sasaran program naturalisasi. Tentu saja hanya ikan yang merasa bahagia karena tempatnya hidup bertambah luas. Sementara ada sejumlah warga Jakarta yang hanya bisa bersabar menghadapi situasi demikian. Bagaimana menurut Anda? Pres dalam Pilpres 2024 Wakil Ketua Umum Partai Garindra Habibur Rahman mengatakan Prabowo siap melawan siapapun yang maju di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut Habibur Rahman sampai